Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri menegaskan akan ada dua hal yang menjadi pertimbangan dirinya memilih pemain. Pelatih 60 tahun tersebut akan melihat dari kualitas para pemain dan mencocokkan dengan filosofi yang akan diterapkannya. Indra Safri akan menukangi Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023. Kepengurusan baru PSSI yang diketuai Erek Thohir telah resmi menunjuknya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U22. Indra Safri pun langsung memanggil sebanyak 34 pemain dan menggelar pemusatan latihan di Stadion Gelora Bung Karnos Senayan, Jakarta. Indra Safri mengatakan dalam TC kali ini dirinya akan membuat dua gelombang. Nantinya pemain-pemain yang TC di tahap awal ini akan dipilih yang bagus-bagus dan kemudian digabungkan dengan list pemain yang kini masih bermain di Liga 1. Terima kasih telah menonton!